Badan penanggulangan lumpur Sidoarjo, BPLS saat ini tidak bisa berbuat banyak walaupun kondisi tanggul sudah sangat memprihatinkan. BPLS kini hanya bisa terus berupaya mendekati warga agar memperbolehkan BPLS kembali beraktifitas. Hal ini terjadi sejak 13 Maret lalu, di mana BPLS tidak bisa membuang lumpur ke Kaliporong dan menguatkan tanggul. Bahkan 6 kapal keruk dan mesin diesel milik BPLS tidak beroperasi di kolam penampungan lumpur. Karena tidak diperbolehkan warga, warga melarang BPLS melakukan kegiatan karena warga belum mendapatkan sisa pembayaran ganti rugi yang menjadi hak mereka. Sebelumnya PT Menyerah Lapindo Jaya berjanji kekurangan pembayaran ganti rugi warga dibayar bertahap sejak Desember hingga Mei 2013 ini. Namun hingga menjelang memasuki bulan Mei, Lapindo tidak kunjung mentransfer ganti rugi warga.